Oke, untuk membuat logo, kita akan menggunakan ellipse tool, pilih ellipse toolnya, kemudian buat, kira-kira seperti ini, kemudian dibuat arc, pilih arc, sudutnya kita atur. Kita tarik dulu, eh sorry, jangan menggunakan arc lagi, menggunakan ini ya, shape tool, gunakan shape tool, buat seperti contoh seperti ini. Berarti ini sebelah sini ya, kemudian ini sebelah sini. Ini arc ya. Ya, kira-kira seperti ini. Ini buat hair line-nya sebesar 4, biar agak tebal. 4 mm, oh terlalu besar 4 mm. Kurangin aja ya, kira-kira aja. Satu aja nih, cukup. Satu mili ya, satu mili aja. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk arc-nya, kita copy. Kita copy menjadi 2. Tarik ke bawah sedikit, kemudian klik kanan. Kalau sudah, Anda kecilkan sedikit. Nah, kecilkan. Menggunakan shift. Kecilkan menggunakan shift. Seperti ini ya, kira-kira bentuk logonya sederhana. Kemudian, Anda buatkan tulisannya seperti ini. Cumi cell. Cumi cell. Oke, ini text tool. Kek di sini. Cumi. 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 Cumi... Kemudian cell-nya. Cell. Cell. sel kira-kira seperti ini ya logonya kemudian tinggal tambahkan tulisan di bawahnya pusat HP terlengkap di pasar tinggal dikecilkan boleh pakai ini seperti ini ya kira-kira membuat logonya cara membuat logonya